Sekarang ekonomi ini sedang sulit Barang ini sudah terjanjikan Untuk meningkatkan pariwisata Pariwisata tidak dibuka Tantangan seperti ini apa yang akan Dilakukan ke depan Dibandingkan tahun 2020 Bidang pertanian itu naik 40% Itu 2021 itu 7,4 triliun Soal kemandirian Jagung dan padi Bersebagai sentral Di Sumatera Barat Kami katakan tadi Kita memilih Konsen untuk pertanian Kami ini pilihan yang tepat Kenapa? Termasuk disini Peternakan Dengan perubahan Omni Baslo yang mana saja Lagi tinggal Jadi kita barangkali Setiap daerah bermimpi macam-macam Bukan hanya Sumatera Barat Tapi begitu diimplementasikan Kita terbentur dengan perubahan-perubahan Yang terjadi di Republik ini Politik hukum menarik diulas Kadang menciptakan kemelut Kadang menyesatkan Jangan sampai terjerumus Publik berhak tahu kebenaran Dalam alam pikiran Kita berdialog Agar kebenaran bisa diungkapkan Simak alam pikiran Ferry Amsari Di Langgam.id Tadi pemirsa juga perlu tahu Sebelum beliau berdua datang Tadi beberapa tim beliau Bahkan ketika berjumpa dengan Buya kita Ngobrol dengan Pak Gamawan Salah satu komentar beliau soal Ekonomi lah Pasar dan segala macam Tapi yang mau saya tanyakan Begini Buya Di program Visi misi Program yang Buya Pernah sampaikan Itu ada soal Ekonomi Sumatera Barat Yang mandiri Problematikanya kan begini Mungkin di jaman Pak Gamawan Juga merasakan itu Sumber daya alam Sumatera Barat Ini tidak seberapa Nah apa sih Rancang bangun ekonomi kita Kurang lebih ini Tiga tahun ke depan Tersisa ya Buya Buya tidak akan Lima tahun Tapi empat tahun Karena Putusan MK dan undang-undang Pemilu serentak Pemilu Pemilu Nah kira-kira Rancang bangun Di program Visi ya Soal meningkatkan Ekonomi kreatif Dan daya saing Ke pariwisataan Karena kayaknya Sumatera Barat Cuman punya Sumber daya alam Yang tidak untuk Diteruk Tetapi Dikelola Untuk tetap bertahan Dinikmati orang Nah ini Implementasinya gimana Buya Kan pandemi Buya Mau pariwisata Susah Mau dibuka Nanti Buya disalahkan Ini nanti Akan ada yang komentar Buya Pak GF Ferry Amsar Melanggar Kami sudah suntik Sudah aman Mudah-mudahan tidak ada Nah ini bukan Sombong bisa melawan Covid ya Tetapi kita sudah aman Sudah atur jarak Sudah atur jarak Nah sekarang Ekonomi ini sedang sulit Buya Barang ini sudah Terjanjikan Untuk meningkatkan Pariwisata Pariwisata Nggak dibuka Nah tantangan seperti ini Apa yang akan Dilakukan ke depan Ya jadi Untuk kita melihat Tentang struktur Ekonomi di Sumatera Barat ini Dan Dari Data yang ada Bahwasanya Ekonomi di Sumatera Barat ini Yang pertama sekali Didominasi oleh Pertanian Kemudian UMKM Nah kemudian untuk Mempercepat Transaksi Maka disana Perwisata Jadi maksud saya itu Pada saat sekarang ini Menghitungnya di pilihan kita Dan Alhamdulillah Ehm Dengan kita Ehm Mengalokasikan Anggaran untuk Pertanian ini Dari APBD itu 10% 10% Dari APBD itu Kita langsung untuk Pertanian Dan pada masa Covid ini Ehm Usaha Bidang pertanian Itu justru Tetap Ehm Memiliki peran Yang besar Dan boleh dikatakan Nyaris tidak terganggu Ehm Hasil dapat pertanian Nah itu terbukti Ehm Ekspor kita Tahun 2021 Dibandingkan tahun 2020 Bidang pertanian Itu naik 40% 40% Itu 2021 itu 7,4 triliun Itu dari sektor Pertanian Dan kemudian Ehm Di dalam negeri pun Kebutuhan Masyarakat Hasil Pertanian Tidak berkurang Untuk makan Untuk Keseharian Saya kira tidak terlalu Berkurang Dan di dalam Struktur ekonomi Sumatera Barat juga Sektor pertanian Juga adalah Memberikan konstribusi Yang terbesar Dalam Pendapatan Daerah Dan kemudian Ehm Penduduk kita Juga Yang bergerak di pertanian Sekarang ini Juga 57% Dia artinya Dengan pilihan Kita Dalam masa Covid Sekarang ini Untuk pertanian Bermat kami Pilihan yang sangat tepat Sehingga Buktinya Seperti itu Dan tambah lagi Alhamdulillah Pada tahun 2021 Kemaren Itu Nilai tukar petani Itu dibandingkan Tahun 2020 Menjadi peningkatan Yang sebelumnya 100,50an Tahun 2021 Meningkat 108,50an Jadi artinya Meningkat Lebih kurang 8% Lebih kurang Jadi artinya Ehm Aktivitas pertanian Cukup Memberikan Ehm Kontribusi Dan Sekaligus juga Ehm Memberikan Peningkatan Pendapatan Kepada Masyarakat kita Itu Fulapak Faktanya Ehm Ketika Masa Covid Ya Hasil kebun Misalnya Seperti Sawit Itu justru Sangat tinggi Ya Dan Bahkan Ehm Masyarakat Ehm Apa Perkebunan Perkebunan Guna Sawit Itu Terdip Perlipat Gandaan Keuntungan Dan juga Ekspor Dari Indonesia pun Juga Sawit Tetap Besar Termasuk Juga Di Sumatera Barat Artinya Dalam Banyak Aktifitas Pertanian Itu Untuk Masa Covid Ini Tetap Memberikan Hal yang Positif Masyarakat Kita Ditandai Dengan Meningkatnya Nilai Tukar Pertanian Dan 3,40 Lebih Kurang Itu Minus Di Era Tahun 2020 Awal Covid Awal Covid Dan Kemudian Tahun 2021 Akhir Kemarin Peningkatannya 3,40 Lebih Kurang Ada Juga Program Yang Berkaitan Dengan Ini Bu Di Program Visi Misi Bu Dan Daudi Soal Kemandirian Apa Jagung Dan Padi Sumber Sebagai Sentra Di Sumatera Barat Sumatera Barat Jadi Salah Satu Sentra Jagung Ini Agak Berat Juga Ini Kalau Kemudian Di Tengah Situasi Begini Kalau Tidak Dikelola Dengan Baik Bagaimanapun Hasilnya Kan Harus Ada Katakan Untuk Produksinya Supaya Tidak Hanya Untuk Panganan Ternak Tapi Ada Juga Hal Yang Lain Nah Ada Tidak Kendala Di Soal Soal Itu Justru Disinilah Apa Keunggulannya Sumatera Barat Dan Kami katakan Tadi Kita Memilih Konsen Untuk Pertanian Dan Kami Ini Pilihan Yang Tepat Nah Kenapa Termasuk Disinilah Peternakan Dan Kita Di Sumatera Barat Punya Ayam Petelur Itu Tidak Kurang Dari 16 Juta Ayam Potong Setahun Itu Tidak Kurang Daripada 60 Juta Maksudnya 60 Juta Pertahun Kalau Satu ekor Kebutuhannya Satu hari Itu adalah Setengah kilo Berapa Ribu ton Kita Butuh jagung Nah Sementara Secara Nasional Sekarang jagung Punya sih Ada yang Import Dan Kemudian Untuk Kebutuhan Kita Sangat jelas Sangat real Di Sumatera Barat Sendiri Dan Bahkan Untuk Kebutuhan Kita Di Sumatera Barat Pun Kita Masih Disupport Di Backup Dari Provinsi Selain Dari Sumatera Di Luar Sumatera Barat Bahkan Sampai Jawa Timur Dan Lampung Dan Artinya Apa Bahwasanya Kita Untuk Tenam Jagung Ini Memiliki Peluang Potensi Yang Sangat Besar Untuk Memenuhi Kebutuhan Dari Pertanak Kita Sendiri Yang Jumlahnya Sekian Puluh Juta Itu Dan Dalam Kenyataan Seperti Itu Kebutuhan Kita Itu Ketersediaan Kita Kadangkala Tidak Mencukupi Maka Kita Mendorong Petani Petani Kemudian Kita Menambah Lahan Lahan Apalagi Sekarang Ini Ada Lahan Hutan Perutanan Sosial Yang Bisa Kita Korola Dan Masih Banyak Lahan Kita Yang tidur Kita Bisa Dorong Untuk Dimanfaatkan Itu Dan Apalagi Sekarang Ini Untuk Tenam Jagung Itu Bisa Sampai Lima Kali Setahun Dan Artinya Ini Cukup Menjanjikan Dan Kemudian Di Samping Itu Jagung Ini Bisa Untuk Kebutuhan Manusia Tentunya Di Samping Untuk Petanakan Dan Dan Itulah Makanya Kita Menjadikan Maka Melihat Potensi Yang Seperti Ini Kita Menggerakkan Masyarakat Kita Untuk Bergerak Tanaman Jagung Ini Sehingga Kita Harapkan Untuk Kebutuhan Kita Di Dalam Sumatera Sendiri Bisa Kita Penuhi Untuk Kedepan Sendiri Dan Dalam Kenyataannya Kita Kadangkala Hasil Kita Kirim Ke Provinsi Tangga Seperti Sumatera Utara Dan Kemudian Juga Provinsi Riau Dan Yang lainnya Jadi Dalam Saat Sekarang Ini Itu Untuk Jagung Menurut Amat Kita Ini Sangat Prospek Karena Kebutuhan Kita Di Sumatera Sini Belum Mencukupi Dari Produksi Jagung Yang Ada Bahkan Sekarang Ini Juga Muncul Investasi Investasi Yang Bergerak Di Pakan Yang Pergunakan Jagung Ini Dan Alhamdulillah Ini Di PIP Itu Apa Muncul Perusahaan Baru Yang Sekarang Membangun Dan Nanti Bulan November Itu Mereka Mulai Produksi Nah tentu Kebutuhan Jagung Setelah Dihitung Kita Cek Kemarin Kepada Manajernya Itu Satu Bulan Mereka Memerlukan Sebanyak 15.000 ton Satu Bulan Artinya Ini Bertambah Kebutuhan Yang Harus Kita Supply Untuk Kebutuhan Jagung Ini Saya Ingin Senior Saya Pak Kamawan Merespon Kalau perlu Ada kritiknya Soal Tantangan Ekonomi Sumbar Terutama Fokus Ke Pertanian Dan Peternakan Beliau Pasangan Ini Kan Ilmunya Itu Pak Pertanian Dan Peternakan Fokus Kesana Tapi Saya Ingat Saya Pemerintahan Daerah Kita Belum Maksimal Untuk Menjadikan Katakanlah Pertanian Dan Peternakan Sebagai Fokus Ekonomi Di Sumatera Barat Tadi kan Buya sudah Cerita Kita Berikan Ke Daerah Tetangga Tapi Itu Kan Bukan Jadi Katakanlah Pusat Ekonomi Sumatera Barat Jadi Tidak Maksimal Juga Karena Ada Kendala Kebijakan Juga Di pusat Misalnya Tidak Mendukung Nah Kebetulan Pak GF Ini kan Menteri Dalam Negeri Sekaligus Pernah Jadi Gubernur Kendala Itu Persis Sama Atau Malah Tidak Akan Ada Solusinya Jadi Seolah-olah Nanti Buya Silahkan Bermimpi Membangun Pertanian Peternakan Tapi Akan Seputar Seputar Sumatera Barat Tidak Akan Ekspansinya Tidak Akan Luas Ini Pemerintah Pusat Kendalanya Juga Atau Pemerintah Di Daerah Baik Saya Sebenarnya Tidak Ingin Kritik Tapi Ingin Berbagi Dengan Pak Gubernur Dengan Seluruh Lapisan Masyarakat Termasuk Sebenarnya Dengan Pemerintah Kota Bersama-sama Di Dalam Sistem Kita Ini Kan Di Dalam Sistem Kita Ini Kan Ada Gubernur Ada Bupati Weli Kota Dan Di Dalam Undang-Undang Pemda Itu Sudah Diatur Kewenangan Masing-masing Yang Menarik SMA SMK Itu Ketika Saya Jadi Medegri Saya Tarik Ke Provinsi Sehingga Ini Menjadi Beban Baru Provinsi Tapi Setelah Omnibaslo Kita Ingin Tahu Berapa Sebenarnya Masing-masing Kewenangan Itu Tinggal Ini Moderator Harus Tahu Juga Ini Galian C Saja Harus Isin Pusat Tata Kelola Tata Ruang Tata Kelola Itu Sudah Retribusi Ini Yang Belum Diketahui Publik Dan Jarang Saya Membaca Informasi Tentang Ini Berapa Perubahan Kewenangan Sebenarnya Dengan Omnibaslo Itu Di tingkat Promisi Kabupaten Dan Kota Ini Satu Hal Yang Barangkali Perlu Kita Luruskan Ini Karena Publik Tidak Tahu Tadi Kalau Pak Gubernur Mengatakan Soal UMKM Itu Dulu Diatur Yang Baru Tumbuh Kewenangan Siapa Yang Nilainya 2 Miliar Ke Atas Kewenangan Siapa Jadi Pak Gubernur Kalau Menumbuhkan UMKM Sebenarnya Itu Kewenangan Opati Kota Di atas 2 Miliar Nanti Baru Itu Menjadi Kewenangan Provinsi Jadi Itu Sudah Sangat Ketat Dibagi Dan Pake Daftar Kita Buat Dari Semua Sektor Jadi Barangkali Ini Perlu Dipahami Oleh Masing-masing Tingkatan Pemerintah Mana Saja Yang Kewenangan Kita Dengan Perubahan Omnibaslo Yang Mana Saja Lagi Tinggal Jadi Kita Barangkali Setiap Daerah Bermimpi Macam-macam Bukan Hanya Sumatera Barat Tapi Begitu Diimplementasikan Kita Terbentur Dengan Perubahan Perubahan Yang Terjadi Di Republik Ini Ini Saya Sudah Tanya Kepada Kawan-kawan Pernah Enggak Kamu Evaluasi Lagi Berapa Tinggal Di Provinsi Dan Kota Belum Ini Satu Bidang Pemerintahan Barangkali Perlu Evaluasi Berapa Yang Tertinggal Sebenarnya Pertanian Kita Bicara Dari Basic Pertanian Itu Sendiri Kepemilikan Lahan Sumatera Barat Ini Di Zaman Saya Sekarang Mungkin Lebih Sempit Lagi Ini Hanya Sepertiga Hektare Per Kepala Keluarga Itu Average Kalau Itu Diambil Lagi Perkembangan Besar Sebenarnya Berapa Persen Tinggal Berapa Hektare Tinggal Di Masyarakat Jadi Kalau Pak Gubernur Dan Pak Waguk Mau Intensif Bawah Mengkaji Data Yang Lebih Detail Tentang Itu Dan Apa Kedalanya Misalnya Peternakan Oke Kita Punya Ayam Petelur 16 Juta Kita Punya Ayam Potong 60 Juta Per Tahun Tapi Itu Keuntungan Petani Itu Berapa Sebenarnya Karena Fabrik Pakan Masih Carumpopan Aja Kan Belum Ada Yang Lokal Bagaimana Kita Berusaha Agar Petani Kita Memiliki Marjin Yang Lebih Besar Dari Yang Sekarang Karena Itu Dibanderol Semua Karena Itu Saya Juga Tidak Terlalu Tertarik Dulu Mengembangkan Pertanian Itu Dalam Arti Besar-besar Karena Banyak Sekali Kendala Yang Harus Kita Hadapi Hortikultura Pasar Langsung Kemana Kita Akhirnya Kan Dibawa Ke Jakarta Berapa Persen Busuk Di Jalan Berapa Persen Busuk Di Jalan Kalau Dibawa Kaji Detail Seperti Itu Baru Kita Akan Tahu Apa Langkah Yang Kita Ambil Setelah Kita Tahu Detail Itu Jadi Sekarang Pertanian Kebanyakan Tapi Saya Belum Dapat Berapa Persentasinya Itu Masih Bersifat Ekonomi Subsistensi Sekedar Mengisi Kebutuhan Perut Keluarga Yang Ekspor Itu Adalah Sawit Itu Yang Besar Sekarang Kan Lagi Boom Sawit Dengan Karet Itu Berkah Internasional Bagi Daerah Sebenarnya Itu Tidak banyak Menguntungkan Karena Ini Masuk Pajak Pusat Bukan Pajak Daerah Yang Dinikmati Daerah Real Berapa Sebenarnya Yang Gembira Bu Sri Mulyani Karena Masuk Kas Negara Tapi Bagi Daerah Tidak Banyak Manfaatnya Karena Petani Kita Cuma Punya Setengah Hektar Satu Hektar Sawit Dua Hektar Sawit Cuma Itu Nah Itu Berapa Margin Yang Mereka Miliki Karena Itu Saya Sebutkan Ini Baru Bersifat Subsistensi Kalau Kalau Kita Pertajam Memelihat Persoalan Ini Jadi Pak Gubernur Dan Pak Agup Untung Orang Pertanian Sehingga Ini Bisa Beliau Perdalam Berdua Lalu Apa Langkah Kita Untuk Mengangkat Derajat Hidup Petani Ini Dengan Kondisi Yang Seperti Itu Mungkin Dengan Tanaman Yang Eksotik Yang Tidak Ada Di Daerah Lain Misalnya Hortikultura Kita Daerah Pegunungan Bukit Barisan Kita Banyak Menghasilkan Cabai Kentang Bawang Brokoli Itu Mungkin Bisa Dan Kita Bisa Unggul Disitu Dibandingkan Dengan Riau Riau Tidak Miliki Kompetitor Kita Tidak Banyak Disitu Tapi Yang Bersifat Sawah Dan Pertanian Bersifat Umum Riau Itu Mungkin Bisa Sampai 4 Juta Hektar Dia Punya Sawit Kita Mencari 1 Juta Hektar Sudah Terhadapan Dengan Ninik Mama Karena Bukan hanya itu Hutan Produksi Hutan Lindung Hutan Taman Nasional Nanti Terlanggar Itu kan Yang Betul-betul HPL Hutan Penggunaan Lain-lain Itu Berapa Persen Saya Sudah Pernah Komparatif Dengan Riau Dengan Sumsel Dengan Sumatera Utara Tidak Akan Pernah Kita Menang Melawan Tetangga Sebelah Tidak Bisa Karena Mereka Penyalahan Yang Luas Datar Kita Berada Di Bukit Barisan Sempit Berapa Persen Lain Kita Tidak Sampai 30% Yang Bisa Diolah Sebenarnya Di Sumatera Barat Dengan Penduduk 5 Juta Riau Dengan Penduduk 5 Juta Mereka Bisa Mengolah 5 Juta Hektare Lain Jadi Dari Kompetisi Kita Akan Kalah Tapi Pastilah Kita Allah Itu Kan Ma'adil Kita Pastilah Punya Kekuatan Kekuatan Yang Bisa Kita Explore Misalnya Tadi Pak Masari Awal dari Bicaraan Saya ingat Itu Perwisata Perwisata Sumber Ini Luar Biasa Saya Pernah Ketemu Seorang Menteri Disini Bawa Anak Bawa Keluarga Ketemu Dengan Saya Tanya Bu Menteri Jangan Jalan Pak Enak Betul Hebat Alamnya Kemana Aja Kita Kami Tiap Hari Menikmati Kehebatan Itu Ibu Harus Bayar Menikmati Kehebatan Itu Artinya Kita Tinggal Di Daerah Yang Indah Tapi Belum Kita Maksimalkan Mengesploitasinya Dulu Ada Ini Pak Sorry Potong Pemerintah Tapi Di jaman Beliau Jadi Wali Kota Kalau Saya Tidak Salah Membuat Pancingan Pariwisata Pasar Malam Dan segala Macam Tapi Begitu Pandemik Buyar Itu Semua Nah Menurut Saya Untuk Membangun Pariwisata Di tengah Pandemik Atau Pasca Pandemik Ini Dari Pak GF Apa Ya Pariwisata Ini Kan Long Term Tidak Bisa Spot Seperti Itu Yang Sekali Sekali Itu Gebiar Gebiarnya Tapi Mesti Kita Desain Bersama Sama Ada Perencanaan Perwisata Yang Lebih Matang Saya Saja Kemarin Membuat Villa Kecil Kecil Saya Bayar Konsultan Saya Bayar Konsultan Pemda Provinsi Kan Bisa Bayar Konsultan Tolong Buat Ini Rencana Sampai DED Detail Engineering Dimana Saja Apa Saja Objeknya Dan Kita Bisa Unggul Dalam Berkompetisi Dengan Daerah Di bidang Apa Saja Di Sektor Apa Saja Untuk Pariwisata Ini Katakanlah Kita Bisa Kuliner Kuliner Kalau Mau makan Enak Datang Loh Pak Masari Saya Pernah Ketemu Orang Dia Datang Kepadang Ini Sebentar Pagi Suri Dia Balik Lagi Karena Mau Makan Kepalaikan Contohnya Makin Makmur Rakyat Ini Nanti Akan Banyak Yang Seperti Itu Datang Kemari Mungkin Dua Tiga Hari Tidur Di Sini Dan Menghabiskan Uang Karena Kalau Sudah Lebih Uang Bagaimana Menghabiskannya Menikmati Uang Saya Kira Yang Berat Itu Pertama Desain Dari Awal Saya Baca Konsep Pak Gubernur Ada Rencana Untuk Menjadikan Perwisata Berkelas Dunia Itu Harus Kita Buat Basic Nanti Tapi Kita Ajak Bupati Uli Kota Bersama Sama Itu Perwakilan Sumatera Barat Itu Bukan Uang Provinsi Semua Uang Kompeten Kota Kita Rapat Kita Bicarakan Berapa Share Masing-masing Saham Baru Bisa Kita Membangun 13 Lantai Perwisata Saya Kira Seperti Itu Untuk Agam Apa Yang Jadi Unggulan Untuk Solo Apa Yang Unggulan Pesistir Selatan Tanah Datar 50 Kota Tapi Betul-betul Jadi Jangan Terlanjur Semraut Nanti Bongkar Lagi Jadi Didesain Dari Awal Kemudian Kita Ikuti 5 Tahun 4 Tahun Kalau Bisa Gubernur Berikutnya Konsisten Dengan Itu Tetapkan Ini Sebagai Perencanaan Pembangunan 25 Tahun Sumatera Barat Saya Saran Saya Tidak Mau Kritik Yang Kedua Yang Saya Ingin Sampaikan Sumatera Barat Itu Dalam Catatan Sejarah Mulai Dari Pak Arun Sampai Sekarang Belum Pernah Tumbuh Ekonominya Di Atas 7% Silahkan Buka Saya Punya Data Apa Sebab Karena Tidak Ada Investasi Besar Pertumbuhan Itu Dintukan Lempat Ada Ada Investasi Export Import Government Delivery Orang Takut Pak Gamawan Investasi Di Sumatera Barat Karena Dulu Ada Ketika Kasus Setnof Itu Ada Cerita Dua Provinsi Dajal Katanya Satu Papua Satu Sumatera Barat Karena Begitu Investasi Sudah Dibayar Datang Lagi Yang Minta Bayaran Kendala Ini Akan Berlangsung Long Lasting Juga Seperti Tapi Pasti Ada Jalan Keluar Bali Itu Tidak Menjual Tanah Tapi Kenapa Orang Berebut Kesana Pasti Ada Solusinya Kalau Kita Mau Bersama Sama Pasti Ada Solusinya Kalau Perlu Tidak Dijual Dikontrakkan 50 Tahun Dibuat Peraturan Daerah Kalau Memang Kesitu Arah Kita Kontrakkan 40 Tahun Kontrakkan 50 Tahun Jadi Tanah Di Minangkabau Ini Tidak Dijual Tapi Dikontrakkan Model Bali Sekarang Berebut Juga Orang Ke Bali Kita Ini Pak Gaman Kita Minta Bu Yang Merespon Karena Beliau Sudah Batuk Batuk Saya Cemas Antara Covid Jadi Catatan Kita Tapi Di dalam Pertumbuhan Ekonomi Yang Tidak Sampai 7% Itu Sumatera Barat Dapat Parasamia Dua Kali Parayu Jana Karyapata Parasamia Purna Kurna Nugraha Satu Kali Kenapa Padahal Waktu itu Provinsi Lain Tumbuh Di Atas 7% Karena Gini Rasio Kita Bagus Tingkat Pemeratan Kita Bagus Kita Tidak Punya Banyak Mall Besar Tapi Sepuluh Ruko Orang Padang Semuanya Punya Sehingga Tidak Terjadi Capital Flag Uang Tidak Terbang Ke Malaysia Ke Singapur Uang Hanya Beredar Saya Sampaikan Pak Budihan Waktu Gempa Disini Kami Tidak Punya Mall Besar Seperti Riau Seperti Palembang Tapi Yang Punya Semua Toko Itu Orang Sini Sebenarnya Itulah Yang Pembangunan Sayang Ini Pak Gubernur Saya Mudah Jadi Catatan Pak Gubernur Nanti Melihat Saya Tidak Tahu Proses Itu Lama Mungkin Termasuk Zaman Saya Gini Rasio Kita Sekarang Nomor Empat Terbawah Se-Indonesia Se-Indonesia Dulu Kita Selalu Nomor Satu Nomor Dua Dengan Jogja Sekarang Nomor Empat Bawah Prosesnya Kapan Terjadi Apakah Mulai Saya Juga Sehingga Coba Dibuka Data Jadi Tingkat Pemerhatan Kita Buruk Pertumbuhan Ekonomi Kita Tidak Bisa Mengalahkan Daerah Lain Ini Persoalan Besar Kita Bersama Dimana Salah Kebijakannya Ini Kok Pemerataan Itu Tidak Makin Baik Dulu Selalu Nomor Satu Sumbar Atau Jogja Atau Jogja Nomor Satu Kita Nomor Dua Tapi Sekarang Kita Nomor Empat Bawah Dan Ini Tidak Terjadi Satu Tahun Ini Mungkin Terjadinya Bisa Sepuluh Lima Tahun Yang Lalu Dimulainya Sehingga Ini Kan Karena Kebijakan Karena Outcome Kebijakan Pembangunan Itu Tidak Terjadi Setahun Bisa Saja Yang Pak Gup Nikmati Sekarang Ini Atau Yang Dikeluhkan Sekarang Ini Akibat Kebijakan 15-20 Tahun Yang Lalu Atau 5-7 Tahun Yang Lalu Jadi Tidak Bisa Menyalahkan Pemerintahan Sekarang Sekiranya Ini Berproses Nah Siapa Itu Yang Membuat Sehingga Kita Menjadi Kita Kembali On the Track Supaya On the Track Ini Dua Hal Yang Saya Kira Pertumbuhan Satu Dan Pemerataan Dua Hal Yang Prinsip Di dalam Mengukur Nah Indeks Kepuasan Happiness Indeks Kita Juga Tidak Terlalu Baik Stress Semua Orang Sumbar Itu Sejak Kapan Terjadinya Kurang Bersyukur Kita Atau Terlalu Banyak Nonton Film Korea Sedih Terus Saya Tidak Mengkritisi Pak Gubernur Saya Mengkritisi Kebijakan Kita Semua Sumatera Barat Saya Pikir Banyak Masukan Detail Yang Baik Untuk Pak Gubernur Melihat Problematika Tentu Versi Pak Gamawan Mungkin Karena Bu Ya Sudah Mendehem Tadi Sudah Banyak Dicatat Ini Perlu Dijawak Silahkan Bu Ya Sebetulnya Kita Bukan Menjawab Dan Artinya Apa yang Saya Pernyata Pak Gamawan Tadi Saya Kira Itu Kan Berkan Data Data Yang Ada Dan Segera Barangkali Mungkin Tentu Ini Suatu Hal Yang Memang Dimasukkan Bagi Kita Untuk Kita Coba Detili Dan Kita Dalami Dan Kemudian Kita Carikan Langkah Bersama Untuk Bagaimana Langkah Terbaik Kedepan Nah Sekaitan Dengan Pertumbuhan Ya Memang Benar Bahasa Memang Dan Sejarah Sumatera Barat Ini Bang Belum Ada Yang Melampau 7 7 Dan Kisaran 5 Sampai 6 Di Buah 6 Kita Dan Untuk Tahun 2021 Yang Lalu Itu Pertumbuhan Ekonomi Kita 3 8 Lebih Kurang Dan Yang Sebelumnya Minus 1 6 Tahun 2020 Artinya Cukup Bagus Bagus Loncatannya Tapi Masih Di Buah Nasional Jadi Kita Memang Untuk Pertumbuhan Ekonomi Masih Di Bawah Tapi Untuk Gini Rasio Kita Jauh Lebih Baik Daripada Nasional Dari Data Yang Kita Dapatkan Yata Yang Terakhir Yaitu Gini Rasio Sumatera Barat Itu 0,306 Sementara Nasional 0,384 Jadi Artinya Pemerataan Kita Lebih Lebih Baik Secara Nasional Artinya Kita Menyumbang Untuk Nasional Mestinya Kalau Pemerataan Kesejahteraan Baik Harusnya Tingkat Happiness Nya Juga Meningkat Ya Saya Kira Barangkali Mungkin Itu Sisi Lain Yang Biasa Barangkali Mungkin Karena Penyebab Untuk Happinya Seseorang Itu Bukan Hanya Pendapatan Saja Kurang Sholat Subuh Seperti Kau Ini Barangkali Mungkin Masalah COVID Sekarang Ini Sekiranya Semua Orang Mengalami Masalah Sama Kemudian Mungkin Khawatir Untuk Keluar Dan Kemudian Juga Untuk Beraktifitas Untuk Berekonomi Dan Yang Lainnya Dan Itu Banyak Faktor Untuk Seperti Itu Tapi Salah Satunya Tentu Adalah Apa Mungkin Pendapatan Mereka Kadangkala Kan Diantara Sebahagian Orang Ini Ketika Ditanya Apalagi Dalam Masa COVID Kita Sekarang Ini Dan Kemudian Pasti Mereka Ketika Tanya Pasti Mereka Kurang Semua Nah Kita Tidak Tahu Setelah Detilnya Tingkat Kebahagiaan Itu Bagaimana Variable Yang Mengukur Yang Diukur Tentang Itu Dan Nah Tentu Ini Semuanya Adalah Menjadi Bahagian Untuk Masukkan Kepada Kita Dalam Rangka Untuk Mengevaluasi Ataupun Juga Dalam Rangka Untuk Memperbaiki Untuk Langkah Lengah Kedepan Tentunya Dan Dan Selanjutnya Sekaitan Dengan Apa Mempertanian Itu Dalam Arti Luas Termasuk Peternakan Perkebunan Dan Termasuk Perikanan Kehutanan Nah Sesungguhnya Sekarang ini Kita di Sumatera Punya Peluang Itu Dengan Adanya Perhutanan Sosial Itu Tambahan Perhutanan Sosial Itu yang bisa Dimanfaat Yaitu Luasnya Lebih Daripada 300 250 Ribu Hektare Yang kita Usulkan Sebanyak 500 Ribu Hektare Alhamdulillah Ada setujui Itu seluas 250 Ribu Hektare Dan Apa Di Perhutanan Sosial Itu Banyak Hal Yang bisa Kita Lakukan Tanpa Merusak Hutan Tentunya Yaitu Seperti Sekarang ini Kita Mendorong Masyarakat Melakukan Budidaya Madu Misalnya Tanpa Merusak Hutan Maka Mereka Bisa Beraktifitas Di sana Dan Kemudian Juga Kita Mendorong Bagaimana Penanaman Pohonan Yang Masihkan Buah Bukan Pohonan Yang Dipotong Saya kira Barangkali Mungkin Sekarang Sudah Terbukti Seperti Misalnya Kita Menjadi Salah Satu Penespor Manggis Misalnya Ke Jepang Dan Kemudian Juga Ke Hongkong Dan Lain-lainnya Dan Kita Termasuk Daerah Yang Tugup Tinggi Dalam hal Ini Nah Ini Adalah Bagian Yang harus Kita Dorong Untuk Kedepan Dan Termasuk Juga Misalnya Di Sumatera Barat Ini Sesuatu Yang Selama Ini Belum Kita Memperhatian Secara Lebih serius Di bidang Pertanian Ini Kelapa Tanaman Kelapa Saya Kira Di Sumatera Barat Belum Pernah Sejarah Harga Kelapa Itu Turun Harga Kelapa Turun Belum Pernah Ada Universitasnya Pemanjat Kelapanya Juga Ada Sekolah Kabarnya Mau Dikerjasamakan Dengan Gorontalo Jadi Maka Setelah Itu Kita Melihat Ini Satu Potensi Dan Apalagi Dengan Adanya Sekarang Ini Pabrik Yang Memanfaatkan Dari Kelapa Jadi Untuk Itu Ini Suatu Gerakan Yang Kita Lakukan Kedepan Dan Tahun Ini Sudah Kita Mulai Yaitu Kita Mentergetkan Sejuta Kelapa Sejuta Kelapa Dan Tahun Ini Kita Kita Alokasikan Sebanyak Rp350.000 Nah Insyaallah Ini Nanti Akan Bisa Menjadi Tanaman Berikutnya Yang Bisa Untuk Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Kita Apalagi Di Sumatera Barat Ini Tanaman Kelapa Ini Tumbuhnya Lebih Mudah Apakah Di Pantai Ataupun Di Daerah Lataran Tinggi Juga Memungkinkan Untuk Tumbuh Ditambah Lagi Untuk Kebutuhan Kebutuhan Apa Seperti Kita Sekarang Ini Menggerakkan Rendang Misalnya Itu kan Berbahan Di sana Itu Makanya Kemarin Kita Pernah Hitung Ketika Ada Tawaran Ke kita Tahun 2019 Ketika Untuk Kebutuhan Haji Pada Waktu Itu Ada 400 400 Ribu Ton Eh maaf 400 ton Yang Diminta Kepada Kita Itu Setelah Dihitung Kita Tidak Bisa Menyediakan Dalam Waktu Yang Pendek Kenapa Kita Butuh Kelapa Kalau Satu kilo Saja Itu Kebutuhan Kelapa Itu Ada Empat Sampai Lima Buah Berarti Kita Butuh 1,6 Juta Dan Dimana Kita Bisa Mengambil Kelapa Di Sumatera Belum Lagi Untuk Kebutuhan Rempah Dan Yang lainnya Jadi Artinya Jadi Memang Ketika Ada Gerak Apa Upaya Kita Untuk Membudayakan Dan Alhamdulillah Juga Di Kota Sekarang Ini Sudah Ada Yang Menjadikan Daerahnya Mendah Rendang Seperti Bayak Kumbuh Ataupun Juga Di Antara Banyak Pusaha Kita Sudah Bergerak Ke Rendang Ini Sudah Mengelukum Pengiriman Keluar Walaupun Pengiriman Keluar Ini Masih Agak Berat Bukan Itu Masalah Daging Kita Belum Bisa Diterima Di Luar Bukan Pesawat Karena Kalau Ke Eropa Tidak Semudah Kepastian Higienis Masalah Masalah Kehalal Dan Yang Lain Dan Sanat Internasional Itu Belum Kita Penuhi Secara Lebih Baik Apa Kira-kira Solusi Rencana Ya Barangkali Mungkin Sekarang Ada Keinginan Di Antara Masyarakat Kita Untuk Memproduksi Luar Negeri Untuk Memenuhi Kebutuhan Di Luar Negeri Juga Barangkali Mungkin Yang Bisa Kita Kirim Bukan Bukan Dagingnya Bukan Rendangnya Tapi Adalah Bumbunya Berangkali Mungkin Yang Bisa Kita Kenalkan Nah Kemarin Kita Sempat Juga Diskusi Dengan Berapa Orang Senor-senor Kita Maka Memang Ada Upaya Yang Memang Mesti Kita Kembangkan Sekarang Ini Karena Ada Hambatan Kita Untuk Mengirim Daging Itu Keluar Ya Daging Di Luar Lagi Yang Kita Usahakan Untuk Rendang Dengan Mencari Orang Orang Kita Yang Punya Pertanakan Di Luar Negeri Dan Dalam Data Yang Kita Temui Ada Masyarakat Kita Orang Sumatera Banyak Punya Pertanakan Seperti New Zealand Dan Juga Di Australia Nah Sekiranya Mungkin Dengan Semangat Kebersamaan Kita Dan Kemudian Bisa Kita Produksi Di Sana Tapi Bumbunya Kita Kirim Dari Sini Dan Sekiranya Itu Sangat Mungkin Nama Masyarakat Minang Membuat Rendang Terbaik Sampai oleh Pak Gamawan Tadi Memang Tentu Untuk Masalah Supply Dagingnya Memang Tidak Bisa Masyarakat Kita Mendapat Keuntungan Lebih Banyak Tapi Mungkin Dari Sisi Lain Rempah Bumbu Dan Lainnya Ini bisa Dimanfaat Ada Satu Poin Pak Gamawan Tadi Ibu Soal Pariwisata Dulu Saya ingat Pusat Studi Konstitusi Di eranya Pak Profesor IP Pernah Mengusulkan Karena Sumatera Barat Ini kan Beliau Sampaikan Lahannya Juga tidak terlalu Luas Banyak Bukit-bukit Dan segala Macamnya Tetapi Minat Investor Untuk Datang ke Sumatera Barat Kan cukup Tinggi Dengan Berbagai Kendalanya Kita Pernah Mengusulkan Kalau bisa Dibuat Betul Peta Sumatera Barat Mana Yang Daerah Industri Mana Yang Daerah Pariwisata Dan Segala Macamnya Tapi Kendalanya Memang Tidak Semudah Usulan Pusat Studi Konstitusi Kendalanya Banyak Tapi Pariwisata Sebagaimana Dikatakan Lepak Gamawan Tadi Sangat Penting Dan Itu Ada Di Program Buya Ini Menggabungkan Pariwisata Dan Bisnis Makanan Ini Menarik Sebenarnya Itu Seperti Apa Rancang Bangunnya Kalau Saya Berpikir Pemerintahan Buya Dan Uda Audi Sudah Mikir Tetapi Tiba Pandemik Datang Ini Pemikiran Di saat Pandemik Tentu Akan Berbeda Dengan Pasca Pandemik Dua-duanya Bagaimana Itu Jadi Memang Pandemi Ini Yang Paling Berat Perwisata Kita Mengatakan Bali Dan Ketika Apa Ketika Pandemi Ya Boleh Dikatakan Sangat Ini Bahkan Kita Dapat Informasi Juga Dari Perantau Perantau Kita Di Sana Mereka Juga Mengeluh Dan Kita Juga Di Sumatera Juga Apa Ketika Sudah Mau Lebaran Ditutup Bahkan Ada Yang Komplain Karena Kebijakan Penutupan Itu Kepada Kita Dan Kemudian Juga Mereka Sudah Komitmen Apa Akan Menyewa Hotel Itu Di Sana Tapi Tiba-tiba Tidak Boleh Nah Ini Memang Yang Paling Terpukul Memperwisata Dan Disinilah Barangkali Mungkin Kenapa Pertumbuhan Ekonomi Kita Di Sumatera Barat Tahun 2001 Itu Masih Positif Pembangsa Adalah Walaupun Perwisata Terpukul Karena Tapi Di Sektor Lain Kita Tidak Bergerak Itu Seperti Sektor Pertanian Pertanakan Perikanan Yang lain Tadi Itu Dan Nah Sekarang Ini Bagaimana Menyikapi Perwisata Benar Bahasanya Potensi Wisata Kita Sumatera Barat Saya kira Memang Tidak Diragukan Lagi Kemarin Ketika Kita Membawa Dubez Arab Saudi Kesini Kita Bawa Kemandeh Sana Dan Alhamdulillah Luar biasa Respon Kemarin Juga Ada Pengusaha Yang Kita Bawa Kesini Dan Baru Pertama Ke Sumatera Barat Maka Terkaget Yang Bersangkutan Itu Tidak Menyangka Dia Bawasanya Potensi Luar biasa Yang Bersangkutan Bukan Hanya Potensi Wisatanya Bahkan Jalan-jalan Yang Kita Miliki Sampai Ke Desa-desa Itu Termasuk Jalan Yang Bagus Itu Komentar Bersangkutan Dan Dan Ini Ada Satu Yang Positif Dan Sekarang Bagaimana Kita Menyikapi Itu Dan Sekiranya Dengan Kebijakan Yang Dilakukan Kementerian Wisata Ini Mendorong Wisata Desa Wisata Nagari Wisata Karena Potensi 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 Wisata Kita Tersebar Di Banyak Tempat Itu Makanya Ketika Kita Mencoba Menggerakkan Nagari Nagari Sumatera Barat Ini Maka Sudah Ada Sekarang 300 Lebih Nagari Yang Potensial Untuk Kita Hidupkan Perisata-perisata Di Masing-masing Nagari Itu Dan Sehingga Kemarin Kita Termasuk Adalah Provinsi Di Indonesia Yang Miliki Potensi Dan Juga Penanganan Nagarinya Untuk Wisata Ini Yang Cukup Baik Dari Kementerian Perwisata Nah Sekiranya Inilah Yang Berangkali Kita Kembangkan Sehingga Banyak Tempat Yang Bisa Kita Kembangkan Apalagi Itu Bisa Kita Dorong Melalui Apa Dengan Kelompok-kelompok Sadar Wisata Yaitu Menggerakkan Masyarakat Di Sana Dan Alhamdulillah Kita Lihat Sekarang Ini Dukungan Perantau Luar Biasa Di Nagari Ini Karena Ikatan Antara Ranah Dan Rantau Di Nagari Ini Sangat Kuat Nah Sehingga Seperti Kemarin Saya Mengunjungi Satu Nagari Di Perang Tarok Di Simarasok Di Agam Itu Justru Satu Kawasan Yang Dimiliki Oleh Berapa Orang Orang Suku Dan Kemudian Mereka Sepakat Kemudian Masing-masing Mereka Investasi Untuk Membangun Fasilitas Di Sana Sehingga Itu Sudah Menjadi Tempat Yang Yang Layak Untuk Dikunjungi Dan Dan Sekira Dengan Situasi COVID Sekarang Ini Memang Kita Tidak Boleh Kita Terbatas Berkumpul Dalam Suatu Tempat Suatu Lokasi Yang Ini Sekira Barangkali Mungkin Wisata Nagari Ini Sekira Adalah Suatu Yang Sangat Tepat Sebagai Yang Yang Didorong oleh Kementerian Perwisata Yang Dan Kalau Seandainya Di Berapa Negari Ini Ada Keunggulan Keunggulan Sejata Ini Masyarakat Juga Akan Bisa Berpindah Satu Tempat Ketempat Yang Lain Dan Sehingga Mereka Akan Bertahan Lebih Lama Lagi Di Sumatera Barat Ini Dan Itulah Yang Yang Mulai Kelihatan Sekarang Ini Di Masyarakat Kita Dan Dan Itu Kita Dorong Dengan Dukungan Dan Tentu Sinergikan Antara Kabupaten Dengan Provinsi Semangat Itu Pula Yang Memang Kita Kembangkan Dari Awal Kami Menjabat Di Sumatera Barat Maka Semangat Yang Kita Kembal Semangat Kolaborasi Antara Kabupaten Kota Dan Bahkan Sekarang Ini Di Antara Kita Mencoba Untuk Mendiskusikan Seperti Kemarin Kita Mengadakan Rakor Terbatas Dengan Bupati Wali Kota Dengan Melibatkan Mana Visi Misi Yang Bersinggungan Sehingga Itu Menjadi Bahagian Yang Kita Tuangkan Komitmen Bersama Untuk Penanganannya Dan Alhamdulillah Bahkan Ada Seperti Misalnya Solo Selatan Kemudian Pasaman Barat Kemudian 50 Kota Dan Kemudian Juga Berapa Kabupaten Kota Yang Lain Kita Coba Kita Dorong Untuk Mensinergikan Melalui OPD Yang Terkait Sehingga Sinergi Dan Kolaborasi Terbangun Termasuk Dalam Perwisata Dan Termasuk UMKM Dan Memang Ekonomi Kita Sumatera Barat Ini Memangkan UMKM Lebih 600.000 UMKM Di Sumatera Barat Ini Memang Jawabannya Adalah Perwisata Bagaimana Orang Datang Banyak Datang Kesini Dan Kemudian Tentu Ketika Ramai Datang Otomatis Menyiapkan Mereka Bertransaksi Dengan UMKM UMKM Yang ada Maka Di sana Tentunya Pemerataan Terhadap Ekonomi Dan Pergerakan Ekonomi Masyarakat Kita Di Desa Desa Ataupun Di Nagari Yang ada Di Sumatera Barat Baik Tadi Saya Lihat Pak Gamon Pegang Mikrofon Sudah Sabar Kasih Silahkan Silahkan Pak Tolong Dekatkan Saya Perlu Sampaikan Ke Pak Gubernur Bahwa Gini Rasio Itu Ukurannya Makin Mendekati Satu Itu Makin Baik Jadi Kalau Kita Posisi Kita Tahun 2000 Berapa Ini 2021 Tiga Ya Gini Rasio Kita 0,36 Dan Nasional 0,384 Artinya Kita Di bawah Nasional Jadi Jadi Bukan Di atas Nasional Karena Yang Terbaik Itu Yogyakarta 0,444 Jadi Kita Melihatnya Bukan Berapa Rendah Itu Tapi Makin Mendekati Titik Satu Itu Angka Satu Itu Makin Baik Jadi Kita Masih Jauh Di bawah Bukan 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 Jauh Ti Bukan Bukan